Hai, T1ers! Jumpa lagi program Inspirasi Tribun Jabar bareng saya, Gina Njanugraha. Program Inspirasi kali ini kita kehadiran tamu narasumber ini bisa menginspirasi kalian semua nih apalagi yang berhubungan dengan desain baju ya, nih ya. Ini narasumbernya masih kecil Kecil tapi ternyata punya karya yang luar biasa Baru SD Masih-masih kelas 2 SD nih Langsung aja kita sapa nih Tamu kita yang spesial ini Dan juga Mominya Ibunya yang hadir langsung ke Tribun Jabar Langsung aja kita sapa Hai Tepuk tangan semuanya Satu juta Hai Janet dan Cici Selamat datang Di program Inspirasi Tribun Jabar Sudah mengundang Terus lu dong Iya Ini dia sebenernya sih ada Janet juga Ibunya Cici Apanya Cici aja ya Cici aja Atau Momi Sangatnya anak juga lagi Ntar Iya Oke baru kenalan sama Tribuners Ini tuh siapa lebih lengkapnya lagi Dari Cici atau dari Janet Boleh? Cici dulu deh Saya aneh Hari-hari sih ibu rumah Ngurusin Janet Janet ya Anterjemput Sekolah Oh Ini salah satu dibalik suksesnya Janet ya Tentang ibu Ibu udah tercinta dari Janet gitu Sekarang gelaran Janet dong Kenalan sama Tribuners Nama saya Janet Nama saya Janet Saya berusia 8 tahun Dan saya sekarang 2 ST Wih Kayaknya nih Apa namanya Janet ini Pemalu gak sih? Kalau di luar sih pemalu ya Tapi Di rumahnya Jagokan Kalau di rumahnya kayaknya sangat happy ya Iya Debat juga Debat juga Oke Cici terima kasih udah di juga Terima kasih banyak ya Nah Om Pakai aja kali ya Karena mau tau dong nih Ceritanya Janet nih Ternyata kemarin habis ikutan fashion show ya Di Jogja Tapi bukan sebagai model Betul Tapi menjadi salah satu desain Desain baju Yang akhirnya ditampilkan di fashion show tersebut ya Boleh lo ceritakan sedikit nih Fashion show kemarin Yang ada di Jogja itu acara apa Berapa hari di sana Terus apa sih yang dihasilkan sama Janet Apa gitu Acara Nama acaranya apa Nama acaranya Jogja Fashion Randevus Jogja Fashion Randevus Randevus Expo Randevus Randevus Oke Iya iya di Jogja Itu ya Itu jadi Ada berapa Baju sih kemarin Di tampilkan di Jogja Ada berapa baju Ada 6 baju Dan itu semuanya Desain dari Janet semua Wah Keren nih Tentang lagi Pengen tau nih Kenapa akhirnya Janet bisa Hadir di Jogja Fashion itu Ceritanya gimana Ceritanya Awalnya karena Janet ikut pelatihan Yang Barang sama coach Terus tau Dikasih info Ada Show nih Di Jogja Mau gak gitu Coba ikutan Sebenernya kan Saya juga jujur Awal gak pede Karena ini anak Baru belajar Sebulanan Sebulan Iya Itu makanya Baru belajar seriusnya ya Belajar seriusnya ya Itu jadi kayak Sang Kuryang Sehari Jadi dia juga sama Saya tahu Awalnya gak pede juga ya Ngikutin anak Sekecil ini gitu Terjun bersama Desainer lain Yang dewasa Cuma kata missnya Gak apa-apa Kata coachnya Dicoba aja Akhirnya saya coba Anaknya suruh gambar aja 6 design Terus Keburu gak Saya juga kan Waktu itu Persiapan H-min 14 hari doang Dua minggu doang Dari Start Ngegambar design Sampai ke Hari H Show Cuma dua minggu Kata saya Keburu gak Blonde jahit Blonde apa Ternyata disupport Banget sama Coachnya Dibantu Dari Kan nyari bahannya Sendiri tuh Janet yang nyari sendiri Warnanya apa Biasanya diri Iya Ke toko yang ada di Riau Di Riau Oke Toko bahan baju ya Oke Kita toko beras ya Toko bahan baju ya Toko bahan ya Di Riau Pilih sendiri Kayak gini kan Bahan mahannya batik Gitu apa Kok bisa sih dia pilih Bahan baju Yang maksudnya Yang bagus nih buat Fashion show Emang ada punya piling sendiri Buat Iya dia Sambil dibantu Diarahin juga Dibantu juga Kayak misalnya ini kan Buat di Jogja Pengen ada Kayak unsur Batiknya Warsanya Ya dicariin dulu sih Disana kan banyak banget Cari aja yang warna ungu Yang kayak gini Oke Oh Jadi Udah liat emangnya sendiri ya Warnanya apa Tidak terbayang ya Terus Harus ada yang berbau-bau Jogjanya Mungkin ya tadi ada batik Kusat batiknya gitu Kalau warna Ini milih Janet sendiri Warna kesukaan Kesukaan Sukaan warna ungu Tapi bajunya pink Ungu dan pink Dua warna ya Suka ungu sama pink ya Two color Kayaknya juga bahasa agis Katanya ini Matri bonus ya Ya bahasa agis Makanya ini kayaknya Gak pake bahasa orang agis Agak bingung kayak Tapi itu 6 baju ya Maksudnya 6 karyanya Yang suka sama Janet Tapi kan sekolah Gimana cara bagi waktunya Dia buat Ngedesain Buat milih baju Pulang sekolah gitu Pulang sekolah Sama hari Sabtu Dimaksimalin Di akhir-akhir Di akhir ya Ini kalau aku tanya nih Satu desain tuh Biasanya berapa lama Pengerjaannya nih Berapa lama Tau gak 5 menit 5 menit 10 menit 15 menit Berapa lama Janet bisa Ngegambar Satu desain baju nih Kemarin Kemarin berapa Berapa tuh ngedesain Ada 30 menit ada Kayak 20 menit lebih Wah capat juga 20 menit lebih ya Maksudnya Itu dari Terhitung dari dia bikin Kertas kosong Kertas kosong ya Kertas kosong Kan harus ada Menekuin gitu Nah dia mulai Ngegambar dari situ Bikin Desainnya Desain polanya Dari situ ya Jadi secara total Secara total ya 20 menit termasuk cepat ya Gitu Tapi kita kalau Ambil ceritanya nih Dari Janet sendiri nih Gimana sejarahnya Janet ini akhirnya Bisa menjadi seorang Desainer silik nih Desainer baju Dari mana sih emang Emang ada Keturunan dari Orang tuanya Atau keluarganya Ternyata emang ada Desainer juga nih Enggak ada Enggak ada Sama kali Enggak ada Sayangnya gak bisa seni Mario gak bisa Pepahnya juga Bukan di bidang seni Bukan di bidang seni juga ya Gimana ceritanya Ci Sejarahnya Nih akhirnya nih Anak Sebesar ini bisa menjadi Seorang desainer baju gitu Awalnya Awalnya sih Jujur gak Gak kebayang Bisa sampai tahap ini Gitu ya Dari yang iseng Ya itu yang Dia ngegambar Eh Bikin balon Balon yang meledak Dia jadiin baju Barbie Kan Sama dia dibikin baju Barbie Balon Balon ya gunting Barbie dia Baju Bawaannya dia buka Dia ganti Dari situ Nah saya mulai ngarahin Pas ada sekolah ini Gitu Oke Saya ikutin Dan udah terjun ke fashion Kayaknya Emang Emang sesuai sama fashion Dia juga Gitu Makanya saya minta dia Kalau Mau Konsisten terus Jadi jangan cuma karena Mau show dia gambar Desain itu Jadi sehari-hari punya Ngegambar Gambar ya Tapi kalau di sekolah sendiri Ada seni gambar gak Kelas 2 SD ini Ada Di sekolah ada Belajar gambar Ada sedikit Sedikit ya Mungkin dari situ juga Sedikit-sedikit Buat jadi dasar juga Mungkin ya Buat gambar Oke oke Wah keren nih Dan akhirnya Tadi mulai dari Baju Barbie Gitu ya Tapi kalau Kemarin juga sempet lihat nih Ada beberapa fotonya juga Dari Cici yang dikirim Dari gambar boneka dulu Gitu ya Gitu ya Gitu ya Mainan Mainan gitu ya Digambar gitu ya Gimana ceritanya Ceritain dong Ke kakak Gimana Jadi apa dulu nih Janet dulu Pertama kali Janet Gambar apa nih Apa nih gambar sama Janet Masih inget gak? Saat umur 2 tahun Saya mulai menggambar Mainan-mainan saya Apa aja mainan Janet Apa aja itu mainannya? Mainan Pokemon Mainan binatang Boneka-boneka Dan mainan princess Oh Princess Boneka-boneka Pokemon ya Jadi Menjadi ini ya Gambar pertamanya dari Janet Wah keren nih Masih ada gak sampai sekarang gitu Gambar-gambarnya Masih ada gak? Masih? Enggak Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak kita lupa Untung dipotong Gak ada Gak ada Jadi masih ada Komentasinya Tapi ya Fisinya udah gak ada Tapi fotonya ada Satu foto seribu Cerita Benar-benar Jadi masih ada ya Untuk foto-fotonya Masih ada ya Keren nih Ada hobi lain gak Janet Selain dari Ngegambar Ada Apa? Art and craft Art and craft Kayak bikin-bikin apa tuh? Kayak ini ya Apa? Oregano Origami 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 Bikin origami gitu Kayak bikin Mungkin Jema-jema saya Bikin pesawat-pesawatan gitu ya Sekarang lu udah lebih modern Apa tuh? Tank budget sekarang Apa sekarang? Tapi dia mah kebanyakan Dari origami Dia olah lagi Jadi bukan Khusus origami Lipet Dia jadiin knots Dia dari HVS Dia kumpulin Dia hekter Depannya kasih origami Jadi warna tuh Terus dalamnya Dia bikin lagi Misalnya nama Janet Bawahnya ada Kayak gambar lagi Gel-gel gitu Cewek Nah itu dari kertas Dari kertas juga Dari kertas itu Pokoknya dia olah aja Selain Dia olah tempelin Di kertas juga Selain tuh? Iya Jadi dia mah Segala Apa ya Segala yang ada bahan Dia bisa jadiin Bahan Seninya dia Jadi tersalurkan lah ya Iya bener Dari Misalnya kayak Aqua nih Nanti dia bisa jadiin Itu dia chat Nanti dia jadiin tempat pensil Yang berdiri kayak gitu Kepikiran ya Tapi itu tanpa melihat Tanpa melihat Dari misalnya Ada dari Youtube Misalnya gitu Emang bener-bener Imajinasinya dia gitu Sebagian imajinasi Tapi emang gak lepas Dari Youtube sih Dia juga Memang ada Salah satu sumbernya lah ya Dia gak lepas dari situ Oh oke Nah penasaran juga nih Cik Tadi kan dari awal Jadi gak gambar Apa ya Dari boneka Dari apa ya Mungkin mainan-mainan dia Nah kini Cik ini Kayak semacam Yakin nih Kayaknya Ini anak Punya potensi Untuk desain Baju gitu kan Dimana tuh momennya Pas momen dimana Cik Pas terakhir saya Bener-bener yakin sih Pas dia yang Bikinin baju-baju Dari balon bekas itu Yang balon meledak Ke Barbie Dia pakein itu Kok jadi kayak Oke juga gitu Jadi saya berani mutusin Dia sekolah desain Oh sekolah desain Maksudnya Les desain Jadi punya coach ya Iya Punya coach Coachnya baik gak? Baik Baik Nah Kalau les gitu berarti Waktunya gimana? Berapa lama sih Biasanya kalau Sampai malam Sampai malam Dari sore Biasanya jam 5 Sampai jam 8 malam Itu Ya emang fokus Betul Jadi bener-bener Misinya udah ngomong Ini anak Harus bener-bener kuat Pikirannya juga Karena capek Kenaga juga kan Itu Nga desain Terus ngukur Apa-apanya Tapi Janil suka? Suka Suka Capek gak? Sedih Sedih Karena bener ya Kalau anak-anak ini Meskipun dia Mungkin waktunya Cukup padat ya Dari sekolah Lestep Tapi kalau dia seneng Happy-happy aja Gak ada beban Gitu Nah Ini rencananya Kedepang Selain tadi Ada Udah bikin 6 Ada Udah bikin lagi belum Desain baju yang lainnya nih Dari Janet Udah bikin lagi? Kemarin sih bikin Bikin lagi ada ya Karena sambil nunggu Show selanjutnya Kan biasa 6 bulan sekali nih Kita show Nanti sambil nunggu Bikin Sketsa lagi Nanti kita bikin bajunya Nanti kita kirim ke model Biasanya di Jakarta Di Jakarta Oh Buat di Ya buat dokumentasi foto Segala Modelnya biasanya bule Oh Modelnya bule ya? Ya ada channelnya Kakak gak bisa Sambil nunggu Jenda show ini Nanti kalau udah mau show lagi Kira-kira 6 bulan lagi Oh tiap 6 bulan biasanya ya? Biasanya 6 bulan sekali Kecuali emang lagi Waktunya lagi ada sih ya Bisa terus-terusan Cuma Ini kepotong Sekolah lagi tuh kan Makan waktu Makan pikiran Nge-design lagi Iya sih bener ya Tapi Jadi sekarang Udah masuk Libur ya Sekarang ya Berarti sekarang Fokusnya Dia bisa Banyak berkreasi lagi Untuk menggambar gitu Ada apresiasi gak Dari Cici buat Janit Misalnya Dia nih udah Menghasilkan kari Yang sebegitu Hebatnya ya Untuk bikin baju Gak gampang gitu Ada gak sih apresiasi Misalnya Janitnya dikasih Liburan gitu Atau dikasih Makanan enak Misalnya gitu Nah dietnya makannya susah Oh makan susah Cuma nasi telor Cuma nasi telor Cuma nasi telor Cuma nasi telor dadar Udah Telor dadar Telor kecap Telor buyu Sebaik telor pokoknya Seneng ya Ajarin telor Suka sayur gak Suka sapotahu Sapo tahu Sapo nya aja Sapo nya gak dimakan ya Kalau buah-buahan Suka Suka anggur Suka pisang Suka apel Sedikit Kedong-kedong Suka kedong-kedong Ketuk-kedong Ada buah Kedong-kedong Itu bisa sama momi nih Jadi emang makan Emang itu ya Ada gak usahnya Apresiasi tadi apa Kalau makan pasti gak mungkin Udah lah Makan mah gitu Iya kalau apa ya Belum sih Belum ya Belum ya Sampai saat ini Junjur belum Belum kasih diapresiasi Yang dari show ini Belum sih Hadiah khusus Belum Tapi dia gak meminta tuh Gak juga Kayak kepikiran sekarang ini Minta kayaknya Jadi Tapi dia gini loh Anak kecil seumuran dia Maksudnya pada umumnya Sekarang udah masa-masa digital ya Iya Gadget gitu kan ya Gimana tuh Akan kebiasaan dia Apakah Cici ada punya waktu Husus nih Buat anak-anak bermain gadget Atau mungkin Ada satu waktu Dia boleh deh Main game gitu Ada sih Main gadget youtube itu Paling weekend Weekend Karena saya takut Mata dia rusak Oh ya ya Bener-bener Karena kan gadget Terus-terusan Apalagi waktu kemarin Covid sekolah Online setahun Makanya saya jadi Gak beraniin dia Terus-terusan Lihat gadget Jadi paling weekend aja Jadi weekend aja ya Pada saat dia malah Dibur apa Paling gitu Suka main games Apa games apa Suka aja Pokemon Pokemon ya Ini kayaknya semua karakter Pokemon Hafal gak Sebutin Sebutin 5 Sebutkan 5 karakter Pokemon Pertama Barbazor Barbazor Oke Kedua Charmander Charmander Itu yang kayak Kadal ya Yang menurut yang Menurutnya kayak Kadal Emang Gak tau ya Oke Yang ketiga Ini dia Ini dia ada Skuitel Skuitel Oke Kebanyakan Ada 4 Givi Givi Terakhir Sindres Sindres Tapi kacunya Gak disitu Temen dia Biasa Ada ulangan Pokemon Kurikulum Bener Sekolah Oke Oke Nah Janet sendiri Tadi kan udah Hobinya disebutin Desain juga bisa nih Di sekolah gimana nih Pelajar apa yang Janet suka Art and craft Sama matematika Matematika dia suka Matematika sih Emang lebih oke Sama inggris Sebetulnya Inggris ya Oke Mungkin karena dari Durunya Less inggris Jadi pelafalannya juga Emang agak bagus sih Jadi sudah Terbiasa ya Oke Coba dong Perkenalan 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 Janet Pakai bahasa inggris Kakak pengen tau nih Sama yang lagi nonton Pengen tau nih Coba perkenalan Ngobrol pakai bahasa inggris Hello My name is Janet I am 8 years old My school is in BPK Penabur Singkasana Belajar dari dia Tadi ngomong Indonesia Iya Kalau ngomong Indonesia Dia Loading dulu Loading dulu Ini kayak berasa lagi Duar negeri BPK Penabur berarti ya Sekolahnya Wah luar biasa nih Matematika Berarti Ngitung-ngitungan Janet suka ya Gitu ya Yang penting Nggak usah di Nggak usah di tes lah ya Matematikanya Kita kalah Ntar Kebeneran Less empo Barang kali mau tes Oh Oh Ada Bahkan dia udah Udah ngajak makamu Pake sempua Ya kan dulu ya Ini tadi yang udah besar ya Pake sempua Pake sempua itu bisa dia Bahkan sempuanya Sempua bayang Jadi yang tangannya Cuma gini-gini doang Dia bisa ngitung Walaupun angkanya Masih ratusan puluhan Ada Anak segini Masih 2-3 Belakang ini lah Angkanya ya Belum sampai ribuan Oh ratusan aja berarti Tapi cukup susah juga Sebuah bayangan gitu ya Karena saya nggak bisa juga Mami aja nggak bisa Oke Berarti kalau sekolah Sehari berapa jam tuh Berarti beres dari sekolah Sorenya baru les gitu ya Dan itu sekolah Sampai Sabtu biasanya Nggak Sampai Jumat aja Sampai Jumat aja Sampai Jumat Cuma padatnya Karena ada tambahan Mandarin dari sekolah Nah Ci pernah nggak sih Ada momen misalnya nih Karena kan dia Sekolah ya Desain ya Ada nggak sih rasa Mungkin Anak-anak ini kan Mungkin ada rasa Nggak mau juga Ngepingin ya Gimana sih tipsnya Cici nih Biar Dia terus-termotivasi nih Untuk bisa melakukan Hal positif Ya tadi Desainnya Sekolahnya Ada nggak sih Pelakuan khususnya Kita sih selalu ngomong Kalau mau ngejalanin Kayak sekarang Dia sukanya Fashion design Dari awal udah saya tanya Bener mau Di bidang ini Kalau mau dia kudu terus Tekung Ya kadang memang Kita juga ada sih capeknya Pasti Apalagi anak-anak ya Apalagi anak-anak Moodnya Cuma kan diingetin lagi Diingetin lagi Konsisten Jadi idianya Lanjut Lanjut ya Semangat untuk nge-design Semangat Semangat Nah Ini kan desainnya Sekarang desainnya Baju perempuan Suka nggak Jangan nge-nge-nge Ada Rencana Rencana tau ya Rencana ya Jadi Untuk menggambar Desain untuk laki-laki Kayak bikin jas gitu Jenet bisa Untuk laki bisa ya Nanti bikin buat kakak ya Asik Asik ya Untuk senos Satu piece Satu style Satu yang tewan Oke jadi Berarti suat ini masih Perempuan dulu ya Dibikin sama Jenet ya Tapi nggak ada kemungkinan Dia juga bakal Menggambar yang Untuk laki-lakinya Karena emang udah Diajar nih sih Ada bikin main queen Yang cewek Cowok Udah ada Standar Cara bikinnya Dan basicnya Udah ada Udah ada ya Jadi tinggal Jadi tinggal ngembangin Ngembangin aja ya Oke oke Tinggal model Misalnya model keraknya Atau model tangannya Oke Jenet Mau kedepannya nih Apa nih Sekarang mau Direncanakan nih Untuk kedepannya Maen janet sendiri nih Mengenai Desain dia sendiri Apakah Mau mungkin kedepannya Karena kalau desain ini Emang cukup Serius ya Betul Takut kemungkinan juga Harus keluar negeri Desainnya gitu Belajar desain Harapan orang tua Yang pengennya ya Ngeliat Kan ada nih Kakak-kakak dia Yang di bidang Fashion Design Yang ke Paris Fashion Week Kakak-kakaknya itu Maksudnya kakak Yang sekolah di Oh sekolah-sekolah Oh ada ya Maksudnya sekolah Di sekolah desain Ada yang ke Paris Fashion Week Dia tuh baru umur 15 Umur juga Seperti beli Itu kan ke Paris Fashion Week Oktober ini Berangkat ya Berangkat Nah saya impian ya Impian sama tinggi Pasti lah Buat anak ya Terbaik gitu ya Pengennya ya Di bidang ini Ditekuni terus Sampai bisa ke sana Kalau udah level itu kan Istilahnya Beasiswa gampang Terus dikenal juga Dia nanti buat bekal Nanti dia cari kerja Peluangnya kan Ya ada Lebih besar gitu kan Daripada kompetitor lain Iya bener sih Tapi mungkin Kalau menurut saya Kalau dia udah bisa design Harapan Meskipun saya bukan Bapaknya Tapi kalau lihat dari Potensinya Janet Kayaknya gak Ngolos bekerja di orang lain Ini bisa punya usaha sendiri Punya Butik sendiri Brand sendiri Gitu kan Kalau punya Toko sendiri Toko baju Brand Namanya Sering ngomong Pnanya punya mall sendiri Punya mall sendiri Iya 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 Bener Iya Bener 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 Amin Jenet mall Mau pengen punya mall Kalau punya mall Mau ada apa aja Di dalam mallnya Bandara Bandara Oke Terus Toko baju Restoran Tempat main Tempat main Sama toko-toko lain Toko-toko lainnya Misalnya ke toko es krim gitu ya Toko krak Wah keren nih Waduh tangannya Udah punya impian Punya mall ini ya Keren Yang hilangin Nah Janet nih Aku mau nanya apa lagi ya Tadi Desain udah gitu ya Aku pengen tau nih Janet suka jalan-jalan gak Suka Kemana jalan-jalan paling jauh Ke pasca Ke pasca Paling jalan disitu Itu yang di Bandung Oh yang di Bandung Pernah kembali jadi gak Keluar Indonesia Keluar Indonesia Pernah Pake plane Pake plane Pecawat Pecawat Kemana aja Pernah ke Hongkong Ke Singapur Udah Baru segitu Baru segitu Ketemu segitu Ketemu segitu gak di sana Oh bener-bener Umur 4 tahun Sama 5 tahun 5 tahun ya Emang Emang Gigi berarti emang suka traveling gak ya Ya itu sekalian ngerayain Janet ulang tahun Ada berangkat Kita berangkat Ada tiket promo Kalau ibu-ibu Kok pasti nyari promo juga nih Oke oke Ada tiket promo Di tanggal dia ulang tahun Jadi sebenarnya kita bisa ngeraya Ya ada kesan Ada kesan ya Untuk bisa Jalan-jalan lagi Oh pergi lagi keluar negeri mau Mau Seru katanya Karena dia udah tau bakal pergi Oh iya Waktu-waktu bagaimana Cara mau kemana Dalam waktu dekat nih Dalam waktu dekat Janet mau pergi kemana Tahun ini Janet mau pergi ke Jepang Ke Jepang Tapi kalau misalnya umur segini Emang banyak sekali impiannya ya Ada impian yang mungkin Sampai sekarang Janet sering ceritakan Selain desain apa sih Impian yang mungkin dia pengen Kayaknya Kan orang-orang pasti Imajinasinya kan luas ya Gitu ya Ya pengen punya mall itu Itu mall aja berarti ya Pengen punya mall Kamu jadi dokter Dokter Jadi pilot Enggak dia tau Dedeknya dokter kan Sibah Oh iya tau Kayaknya gak ada Oh dedeknya dokter Iya dokter umum Oh oke 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 Jadi kalau Kalau misalnya Janet Sakit sama diri Disembuhin ya Oh iya nih Jadi saya hemat Oh iya Iya bener 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 Suka nyanyi gak Bisa nyanyi gak Kakak mau denger nyanyi Bisa nyanyi gak Nyanyi lagu apa biasanya Ya itu dirumah pasti Jangan nyanyi Jangan nyanyi Bisa nyanyi Bisa nyanyi dikit Coba kita coba Nyanyi lagu apa Sok lagu Pokemon Boleh Yang biasa Mumi kan gak tau Wih nyanyi Gak gak inget Lagu Pokemon gak Atau lagu apa tadi Ada sedikit yang nyanyi lagu apa Blackpink Gak Gak demen Ini cari bel Cari bel Masih Masih Masihnya ada yang Sumpah nyanyi dikit Makanan anak Pasti kan kalau sambil Semandung Gak desain Maling nyi Gitu ya Gitu ya Karena dia Saya coba Arahin Bukan arahin Saya ajak nih Contoh Kemarin Mau gak ales piano Enggak Dia ngomong Ya udah Ales gitar Enggak mau Jadi maunya gambar aja ya Gambar aja Maunya gambar ya Biasanya kalau gambar ini Alat yang dipakai sama Peralat yang dipakai sama Apa aja yang suka dibawa-bawa Pensil warna Penghapus Pensil Spidol Sama penggaris Penggaris ya Jadi itu Penggaris Pensil Penghapus Spidol ya Oke Itu yang dibawa sama Siapa hari Drawing pen Drawing pen Drawing pen Drawing pen Yang buat nabelin Oh Nabelin Ya Ya Nabelin Hasil dari Wall pen lukis Jadi dari mentahnya itu Dia tebalin lagi sama dia Paling itu Keren sih Maksudnya ini Di zaman sekarang nih ya Anak-anak umur 2 tahun Yang biasanya mungkin Fokus sama gadget Fokus mungkin sama yang Mungkin ya Apa ya Anak-anak gitu ya Ini akhirnya dia punya Hasil karya Kemarin juga ada Pacien Show juga Di Jogja Keren banget Mudah-mudahan sih Kedepannya Bisa lebih berkembang lagi Dan cita-cita dari Jena sendiri nih Impian untuk desainer nih Bisa Boi internasional nih Gitu kan Amin Tepat-tepat Mami Mami dan Cici Dan juga dari Jena sendiri nih Cici boleh dong kasih Inspirasi buat Tribuners nih Sebagai seorang ibu Mungkin ada juga lagi nonton nih Anak semua orang segini Anak segini Pengen banget nih Ngarahin anaknya Biar bisa menjadi Anak yang Berkembang Kreatif juga nih Akhirnya bisa menghasilkan Yang positif Boleh dong Cici kasih Untuk dari saya sih Ya saya dulu masih belajar Cuma selama ini Kejenak gak pernah Memaksakan Dia Ya kayak dia gak suka seni Ya seni misalnya musik Atau nyanyi Gak saya Paksakan gitu Ya udah aja Anaknya mau ke bidang apa Kita ikutin Kita support Ya support tenaga Support Biayanya juga Itu yang pasti Terus kalau misalnya Anaknya pas lagi ngadang Ya kadang saya juga Ya kesel juga ya Cuma ya Terus lagi diingetin Diingetin Cuma kalau Cara ingetnya ini gimana sih? Saya tegur Saya tegur langsung Saya tegur langsung Masih mau gak di bidang ini? Dia mau Jadi udah dari nangis Selanjutnya Oh iya Ya iya Ya gitu Kalau ya namanya anak Mungkin mudian Iya sih Tapi ya Cici juga Punya cara ya Maksudnya biar Meskipun tadi Cici mengingatkan Tapi ada caranya Biar moodnya Dari jenet ini Juga gak langsung drop Betul Cuman gitu Gitu Ketangan lagi lagi dong Buat Jenet dan Giga Maminya Yang sudah hadir Di studio Makasih ya Cus dulu dong Give me Five Wey Jenet ada yang mau disampaikan Enggak sama teman-teman Jenet di rumah? Hai teman-teman Tribuners Semangat belajar ya Untuk mencapai impian kalian Terima kasih banyak Terima kasih banyak Selalu pokoknya Selalu juga Selalu juga ya Nanti pokoknya kita ngobrol lagi Kita tunggu hasil karya selanjutnya Dan kalau misalkan ada acara PC Show Jenet belum ingin-gunakan kita Buat langsung kita Langsung Liput langsung Ya Biar tahu lebih lanjut lagi Lebih langsung lagi nih Untuk melihat karyanya Dari jenet sendiri Terima kasih banyak Tribuners Terima kasih banyak Sikap program inspirasi Episode kali ini Siapa tau kalian juga nih Yang lagi belajar Untuk ngedesain nih Jadi inspirasi juga Kalian juga ya Masih kecil Ternyata Sudah menghasilkan Desain baju Yang keren banget Kalau gitu saya Ginan Dan juga dari Jenet dan juga Mami Bisa komit dulu Ketemu lagi di program Inspirasi selanjutnya Selalu Tribuners Ya Dadah 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 Dadah